Hai wei, aku Kila Sihanang sama datang kembali di youtube channel ku dimana kita bisa masak dengan bahan sederhana tanpa repot itu rasanya tetap enak untuk kalian yang gak mau repot masak, subscribe sekarang menu untuk hari ini aku mau buat bolu tanpa oven, tanpa kukus dan cuma pake 1 telur aja sekarang mari kita mulai untuk persiapkan semua bahan-bahannya yang pertama kali harus kita persiapkan itu ada gula 4 sendok makan air 4 sendok makan dan minyak 5 sendok makan terus kita pake tepung terigu, ini protein sedang sekitar 7 sendok makan terus bahan selanjutnya itu ada SP kita pake setengah sendok teh aja lalu kita persiapkan baking powder separempat sendok teh telur, 1 butir telur ini ukuran yang kecil aja terus ada pewarna makanan nanti untuk motif bunga-bunganya selanjutnya aku persiapkan wadah yang agak besar supaya nanti lebih leluasa untuk mencampurkan semua bahan-bahannya yang pertama kita pecahkan telurnya lalu udah kayak gitu kita masukkan gula gulanya ini kayak tadi aku bilang kita hanya pake 4 sendok makan aja ini udah manis menurutku tapi kalau misalnya kalian pecinta yang agak sedikit manis bisa tambahkan gulanya 1 sendok makan lagi karena 4 sendok makan aja ini udah pas sekali selanjutnya kita bakal tambahkan setengah sendok teh SP kemudian semuanya akan diaduk secara merata pake whisk kalau misalnya kalian punya mixer itu lebih enak lagi karena kalau misalnya pake whisk itu agak 10 menitan lebih aku mengaduk semuanya sampai benar-benar mengembang dan putih kaku jadi kalian harap bersabar yang gak punya mixer tapi gak apa-apa ini tetep jadi kok nah setelah udah mengembang putih dan kaku seperti ini sekarang mau kita lanjutkan untuk mencampur bahan-bahan yang lain sebelumnya kita udah harus mencampurkan baking powder dengan tepungnya jadi kita campurkan seperempat baking powdernya ke dalam tepungnya kita aduk secara merata kemudian kita harus mencampurkan air ke dalam telur yang udah mengembang tadi terus kita campur dengan minyak kemudian kita aduk secara perlahan jangan terlalu pake tenaga dalam kita campurkan secara pelan-pelan saja selanjutnya kita mau mencampurkan tepung terigunya tapi ini tepung terigunya gak sekaligus aku masukkan aku bagi 2 jadi kita aduk dulu secara perlahan sedikit demi sedikit supaya semuanya tercampur dengan rata dan gak ada yang bergerindil nah sekarang kita masukkan lagi sisa dari tepung yang tadi semuanya dan ingat ya mengaduknya itu perlahan pelan-pelan aja jangan terlalu banyak power yang dikeluarkan kemudian kita campurkan sedikit garam udah tercampur semua dengan rata aku mau rapikan pinggirannya sekarang aku mau masukkan pewarna makanan aku pake warna hijau selamat menikmati udah warnanya merata semua kayak gini aku ambil 1 sendok teh adonannya yang tadi mau aku campurkan dengan pewarna merah sudah selesai semua adonannya sekarang kita mau mempersiapkan tanggangan untuk memasak roti bolunya ini pennya udah bener-bener panas dan udah diolesin dengan minyak atau mungkin kalian mau pake margarin juga boleh ini pennya udah panas tapi kita kecilkan apinya jadi api yang paling kecil sekarang kita mau langsung tuangkan adonan bolunya setiap satu cetakan pennya itu aku taruh 2 sendok makan adonannya selamat menikmati selamat menikmati udah semua adonannya dituangkan ke dalam cetakan pennya sekarang kita mau membentuk pola-pola dari bunga-bunganya jadi aku cuman pakai pewarna merahnya terus dibulet-buletin kayak gitu jadinya kayak gini dan aku mau langsung kasih daun dari pola bunganya ini warna hijau pekat terus kita tarik garis jadi deh lakukan ke semua adonan seperti itu dan ini adalah motif bunga-bunganya dan setelah itu kita akan panggang bolunya ini 20 menit aja dan 20 menitnya itu dihitung setelah kita tutup pemanggangan nah setelah 20 menit jadinya bakalan kayak gini udah matang merata bolunya atasnya itu udah bener-bener kering waktu kita sentuh kayak gini udah gak ada lagi yang lengket ini udah bener-bener pas sekali ini adalah bolu yang tergampang dibuat gak usah pakai kukusan, gak usah pakai oven kita cuman pakai pan aja dan ini adalah bolu yang paling simpel untuk kalian buat di rumah bolunya ini manisnya pas dan juga bener-bener lembut kalian harus coba ini worth it dan aku mau coba untuk belah dua bolunya ini biar kita lihat matangnya itu merata sampai ke dalamnya ini super duper lembut kalian harus buat ini di rumah oke semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan see you di video-video berikutnya jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis bye-bye